Kita ke informasi lainnya pemirsa Kapolri Jenderal Listio Sigit dan Jaksagung SD Burhanuddin Akrab di tengah isu penguntitan Jampitsus yang diduga diintai anggota Densus 88 anti-teror Polri. Menko Polukam, Hadi Cahyanto menggandeng Kapolri Jenderal Listio Sigit bersama dengan Jaksagung SD Burhanuddin di tengah sorotan kondisi hubungan kepolisian dengan kejaksaan yang kurang harmonis. Hubungan kepolisian dan kejaksaan disebut kurang baik setelah beredar kabar Jampitsus Febri Adriansyah diuntit orang yang diduga anggota Densus. Selain itu kantor Kejaksaan Agung dipantau drone yang tidak dikenal. Kabar mengenai Jampitsus Kejagung yang diintai Densus 88 menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Peristiwa ini sempat membuat heboh dan menjadi viral di media sosial. Saat ditanya soal isu yang berada di publik, Kapolri pun dan Jaksagung enggan berbicara. Menko Polukam, Hadi Cahyanto akan bicara soal isu penguntitan Jampitsus Febri Adriansyah oleh anggota Densus 88 anti-teror. Hadi menegaskan tidak ada masalah di antara instasi kepolisian dan kejaksaan agung. Kejaksaan sama polisi ya Pak, saya bilang, tanya Bapak lah ya Pak. Adem-adem. Udah ada adem ya? Adem dingin. Dingin. Media harus membantu untuk meninginkan suasana. Adem. Sudah saya udah sama Pak Kapolri, sama Jaksagung. Sudah. Terusnya akan ada rencana ketemu lagi Pak? Kalau... Ya. Saya panglimat, maaf, dengan Jaksagung, dengan Kapolri kan rutin setiap bulan pasti ketemu di sini. Karena itu memang bagian kontrapak kita supaya tetap menjaga, khususnya adalah APH ya, apalagi hukum. Jadi kalau ada apa-apa pasti saya berkomunikasi langsung. Kapanpun, malam haripun kita tinggal capri, terkait dengan permasalahan-permasalahan di seluruh Indonesia semuanya. Tapi Adem suasana nggak?